Kita ini betul-betul menjalani satu hal yang sangat tragis dalam dunia politik kita ketika masa pemerintahan PSBI selama 10 tahun. Ini harus kita akui, semua keran-keran kelompok radikal dibiarkan mengalir ke negara kita karena prinsip PSBI yang everybody happy, zero enemy ini kemudian menyuburkan mereka semua. HTI itu deklarasinya digelora Bung Karno, menteri-menterinya HTI tahun 2007 pada masa PSBI. Kelompok Wahabi Salafi kemudian membentuk N-Club-N-Club dan Firko-Firko. HTI bergerak di kampus-kampus dengan leluasa karena semua ini menjadikan mesin politik oleh PSBI. Saya harus jujur ini, saya bukan berarti pro Jokowi, pro mana, enggak. Ini fakta yang ada di negara kita. Semua direkrut semua, dijadikan mesin-mesin politik. Coba, Habib Rizik ditangkap supaya FPI-nya dikuasai dan betul akhirnya dikuasai. Semua dijadikan mainan-mainan politik, political choice. Dan akhirnya apa hari ini, semua sudah menjadi hutan lebat dan kita kewalahan untuk membabat. Semua sudah berurang akar menjadi rumah-rumah takfir, menjadi sekolah-sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Ini semua berdirinya pada zaman itu. Ma'ahat-ma'ahat yang kemudian mengatasnamakan ajaran-ajaran salaf. Tetapi kemudian sebenarnya mereka diajarkan untuk supaya semua produknya menjadi orang-orang yang menggunting dalam lipat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!